Beralih pemirsa keemitan lainnya itu PT. Surya Semesta, Internusa TBK atau SSIA ini membukukan pendapatan hingga kuartal 3 2023 sebesar 3,02 triliun rupiah dan capaian ini meningkat 22,3% dibandingkan peradaan yang sama tahun lalu yang hanya 2,47 triliun rupiah Dalam laporan keuangan perseruan dijelaskan bahwa kenaikan pendapatan konsolidasi didukung kinerja yang kuat dan berkelanjutan pada sektor perhotelan yang tumbuh 76,7% menjadi 666,4 miliar rupiah dari sebelumnya 377 miliar rupiah Sementara pendapatan SSIA di segmen bisnis properti dan konstruksi masing-masing naik sekitar 13% menjadi 413,8 miliar rupiah dan 1,99 triliun rupiah Sedangkan pendapatan lain-lain naik 30,5% menjadi 11,4 miliar rupiah SSIA melaporkan laba kotor perseruan perseptember 2023 naik 39,5% secara year-on-year menjadi 771,7 miliar rupiah dari sebelumnya sebesar 553,1 miliar rupiah Kenaikan ini didukung melonjaknya laba kotor di sektor perhotelan yang mencapai 93,8% Adapun EBITDA perseruan juga mengalami peningkatan sebesar 51,8% menjadi 339,7 miliar rupiah dari sebelumnya 223,7 miliar rupiah dan ditopang naiknya EBITDA sektor perhotelan sebesar 251,9% Genderti mengalami kenaikan pendapatan namun SSIA tercatat masih mengalami rugi bersih konsultasi hingga September 2023 sebesar 23,7 miliar rupiah Sebagai perbandingan pada tahun lalu SSIA masih membuka laba bersih 70,8 miliar rupiah Berbagai sumber untuk IDX Channel Dan pemirsa kami akan kembali dengan segmen IDX Stainment sesaat lagi Terima kasih telah menonton!